Pondok pesantren Inggris Inovasi Bangsa menjadi pesantren kebanggaan milik warga INPU di Kapanewon, Banguntabat. Terletak tak jauh dari pusat kota Yogyakarta, pesantren ini bertempat di lokasi masyarakat kurban yang sangat majemuk. Beli hukuman pondok, tidak semua masyarakatnya muslim dan tidak semua memiliki pemahaman keislaman yang sama. Namun perbedaan yang ada justru menjadi sarana belajar bagi para santri di pondok ini untuk menumbuhkan harmonisasi antarumat beragama. Moderasi beragama yang dikelorakan oleh Kementerian Agama menjadi pedoman kami dalam menjalankan pesantren ini. Suatu ketika terlihat sekumpulan santri sedang berkeluh kesah mendapat kabar ada tetangga yang akan melaksanakan kebaktian. Ngapain kak? Ini lucu. Itu Pak Antonius dekat rumahnya dekat pondok. Oh, ya itu? Ya ini dia pengennya kita turunin polume pengeras suara. Kita pake ngaji. Katanya ada kebaktian agamanya di rumahnya. Wah, gimana itu? Nanti kegiatan pondok keganggu dong, Kang? Nah, itu makanya. Tapi ya gimana lagi? Kita harus menghormati mereka. Jaga perasaannya. Boleh aku usul, Bang? Apa toong? Menurut aku, permintaan Bapak itu tidak usah lah dituruti. Kita ini fokus sama tujuan kita, weh. Iya, emang betul. Tapi kan dia juga manusia. Jadi kita harus jaga perasaan mereka itu loh. Iya, Bang. Biarlah mereka nuruti kita. Kita menghargai kita, kita kan mayoritas ini nih. Kita fokuslah dengan tujuan pondok nih. Menyiarkan agama Islam. Iya, betul. Tapi begini loh. Tidak usah betapi-tapi lagi. Dengar dulu, Tom. Iya. Jadi gini, kita sebagai mayoritas itu harus menghormati yang minoritas. Itu loh. Tapi kan kita menghidupkan pakai pengeras suara tuh, supaya sekitar kita ini mendengarkan si Arkito. Supaya bisa ikut jamaah dengan kita juga, bareng-bareng di Jumlo tuh. Iya, tapi ya. Tidak usah betapi-tapi lagi. Sudah, sudah, sudah. Nanti dulu debatnya. Kita ngaji dulu. Ayo, kita kaulah. Sudah, sudah, sudah. Nanti kita lanjutkan ya. Iya. Alamak, eh. Mana sendalaku nih? Baru juga. Aku sehari di pondok nih lah ilang. Sendalaku ya Allah. Beratnya untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para santri, santriwati, pondok, inggris inovasi bangsa. Inna holaknakum minta kari wa'ungfa. Wajalnakum su'ubau wakobaila lita'arofu. Jadi kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Berbagai suku bangsa, berbagai agama. Maka kita harus bisa saling menghormati, saling menghargai. Tapi kita punya persamaan bahwa kita ini satu warga negara. Maka kita juga perlu untuk silaturahmi. Dan seterusnya. Oleh karena itu, kita sekali lagi harus bisa menyatu silaturahmi dengan siapapun. Bisa menghargai dengan siapapun. Maka disini perlulang-perlulangnya. Perlulang-perlulangnya. Moderasi. Sikap. Sikap yang bisa saling menghargai. Moderasi. Sikap. Moderat. Yang tidak kaku. Kita luwes. Dengan siapapun. Maka ketika misalnya ada tetangga kita yang beda agama misalnya merasa terganggu dengan suara-suara kita. Misalnya ketika kita puji-pujian misalnya atau misalnya pas jibaan dan lain-lain. Ya, maka kita harus bisa apa istilahnya? Tepos Liro menghargai suara itu bisa kita kurangi misalnya.